Intro Kalau kita punya visi kedaulatan pangan Berarti memang semua kita harus fokus kepada Bagaimana caranya petani-petani kita itu Bangga jadi petani, maju dan sejahtera Sehingga kita bisa mewujudkan kedaulatan pangan Dimana dengan kebijakan impor-impor hasil pertanian Yang sesungguhnya diproduksi oleh petani-petani kita sendiri ya Ustaz? Ya saya sedang ingin dengan bahasa kedaulatan pangan Bukan kedaulatan pangan, kedaulatan pangan Jadi kita, kedaulatan pangan ini benar-benar kita berdaulat Artinya berdaulat kita tidak lagi tergantung dengan hasil Itu yang penting sekali Saya terus terang bangga ketika 20-30 tahun yang lalu Dimana negeri kita ini adalah rujukan Dari seluruh bangsa-bangsa, negara-negara di ASEAN Mereka belajar di IPB kita Institut Pertanian Bogor Apakah Malaysia, Thailand, Filipin, semuanya Tapi sekarang kita tertinggal Ini perlu kita evaluasi kenapa itu semua terjadi Karena salah satunya adalah Kita tidak mengembangkan masalah riset Riset ini kita tertinggal Ketika riset tertinggal, maka kita akan tergantungan tim kita di luar Akhirnya juga kita impor Dan itulah yang terjadi sekarang Tapi sekali lagi tidak ada kata-kata terlambat Kita bangkitkan semangat seluruh bangsa kita SDM kita sangat banyak Yang minta-minta juga banyak Tapi sekali lagi perlu yang namanya political will Kehadiran pemerintah untuk Memberikan motivasi, semangat Dan apresiasi juga kepada Para cendekiawan kita Para peneliti kita Tingkatkan anggaran Dalam APDFN kita Masalah riset itu sendiri Dengan riset Maka kita tidak akan Tergantungan dengan asin Dan kita mampu mewujudkan Kedaulutan pangan itu sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton